Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Redmi 8A Pro dengan kasus terkunci akun Mi nya tadi sudah sempat kita membongkar casing belakang dan juga penutup mesinnya untuk nanti kita melakukan test point masuk ke ideal mode 9008 kita akan coba untuk mengunlock Redmi 8A Pro yang terkunci akun Mi ini dengan metode clean unlock jadi akun Mi bisa kita gunakan lagi dan untuk alatnya cukup menggunakan kabel data saja langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita siapkan juga pinset untuk masuk ke ideal mode jadi pinset ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan test point yaitu menghubungkan dua titik test point untuk masuk ke ideal mode sekarang kita bisa mencabut dulu soket baterainya untuk mematikan handphone ini oke sekarang posisinya handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterainya kemudian kita masuk ke ideal mode dengan cara menghubungkan dua titik test point ini kemudian sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita bisa menekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka handphone akan otomatis masuk ke ideal mode 9008 oke sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk file clean nya disini sudah kita siapkan jadi untuk melakukan unlock Mi Cloud clean pada Redmi 8A Pro kita membutuhkan file tambahan langsung aja bisa kita ekstrak untuk file unlock Mi Cloud clean Redmi 8A Pro ini klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua kalau sudah kita ketikkan passwordnya bisa kita klik OK aja dan kita tunggu sampai terekstrak kemudian menjadi sebuah folder dan file ini akan kita flashing kan menggunakan miracle power tool jadi bagi teman-teman yang belum menginstall miracle power tool untuk link download dan cara installnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi file ini gratis tidak butuh aktifasi tidak butuh donggel namun untuk menjalankannya kita membutuhkan koneksi internet yang stabil selanjutnya kita akan menginputkan file unlocknya ke miracle power tool kemudian kita menuju ke miracle power tool nya dulu untuk melakukan setup kita masuk ke menu Qualcomm jadi kita pilih menu Qualcomm di pojok kiri atas kemudian di sebelah kanan ini ada kolom kita pilih dulu menu flash untuk memunculkan kolomnya kemudian kalau sudah kita pilih menu flash di bagian bawah kolom ada menu add program bisa kita klik menu add programnya kemudian akan muncul tampilan open file sampai disini tinggal kita cari saja tadi untuk file unlocknya kita ekstrak di folder mana kebetulan tadi aku simpan di desktop kemudian di folder bahan dan ini dia kita buka folder file unlocknya di dalamnya ada sebuah file dengan nama raw program 0.xml kita pilih file ini kemudian klik open sampai terinput pada kolom pertama selanjutnya untuk kolom kedua kita pilih dulu menu add patch kemudian akan muncul tampilan open file lagi dan sudah langsung muncul file dengan nama patch 0.xml kita pilih file ini kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom kedua lalu sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita bisa menjalankan dulu device manager pada Windows kita tinggal kita cari saja device manager kemudian kita jalankan jadi fungsi device manager ini untuk mengetahui apakah handphone yang kita hubungkan ke komputer sudah terbaca sebagai ideal mode atau belum selanjutnya kita melakukan test point pastikan sebelum melakukan test point kita bisa memastikan kembali handphonenya betul-betul sudah off bisa lepas dulu untuk soket baterainya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya baru kita bisa melakukan test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita bisa menekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali menggunakan kuku jari jempol kita karena memang untuk tombol powernya ini ketika kita buka casing belakangnya sangat kecil sekali ya oke kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian aku tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali oke sudah sekarang bisa kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita letakkan handphonenya dan pastikan langsung terbaca pada device manager oh ternyata belum terbaca ya handphone belum masuk ke ideal mode kita akan ulangi lagi menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data ternyata memang belum masuk ke ideal mode kita bisa ulangi dari melepas soket baterai kemudian pasang lagi kemudian kita lakukan test point lagi menggunakan pinset hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita bisa menekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali pastikan tombol powernya tertekan kemudian kita coba lagi hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data apakah sudah terbaca atau belum perhatikan pada device managernya sudah muncul podcom dan lpt dan di bawahnya terbaca sebagai qualcomm hs usb kid loader 9008 waduh ternyata kabel datanya agak lodek ini ya mungkin tadi goyang sehingga ideal modenya keluar lagi kita ulangi lagi jadi memang begini ya jika kita gagal melakukan test point kita ulangi sampai berhasil ini adalah test point ketiga kita oke handphone sudah kita test point sepertinya sudah masuk ke ideal mode kita coba untuk hubungkan dulu kabel data ke handphonenya kita letakkan handphonenya jangan sampai goyang dan perhatikan sudah langsung muncul qualcomm hs usb kid loader 9008 pada kom sekian dan untuk angka di belakang kom ini tidak harus sama dengan video ini kebetulan pada video ini terbaca sebagai kom 30 padahal untuk angka di belakang komnya bisa bebas bisa berapapun oke kita bisa minimize dulu untuk device manajernya dan kita menuju ke tampilan toolnya sekarang kita akan coba untuk langsung klik menu info di bagian bawah toolnya dan kita tunggu sebentar sampai muncul informasi dari perangkat yang akan kita unlock akun Mi nya yaitu Redmi 8A Pro tersebut untuk proses mendapatkan info atau identify device ini memang sedikit lama jadi kita tunggu sebentar dan ini dia prosesnya sudah selesai untuk manufakturernya Xiaomi kemudian device codenya atau codenamnya adalah olive wood jadi betul ini adalah Redmi 8A Pro sebelum kita melakukan unlock akun Mi pada Redmi 8A Pro perlu teman-teman ketahui jika file programmer yang kita gunakan sekarang ini adalah auto bawaan dari toolnya dari miracle power toolnya bukan bawaan file programmer dari file unlocknya jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti file programmernya silahkan bisa diganti menggunakan menu auto programmer ini di pojok kanan toolnya bisa kita disable dulu menunya kemudian akan muncul kolom firehouse programmer kita bisa disable dulu menu internal database di pojok kiri atas ini agar menjadi external programmer dan di bagian bawah ada kolom external programmer di sebelah kanan kita pilih menu select programmer kemudian kita arahkan ke file programmer pada file unlocknya tadi ada di desktop folder bahan folder miklood kemudian ini dia file programmernya kita pilih kemudian kita klik open dan kita klik ok sekarang kita sudah menggunakan file programmer bawaan dari file unlocknya kemudian selanjutnya kita akan bypass akun mi dan juga frp nya dengan memilih menu rate di pojok kanan bawah dan kita tunggu aja sampai prosesnya selesai jadi eksekusi yang kita lakukan ini selain mengunlock akun mi juga akan mengunlock akun google satu langkah dua kasus sekaligus akan kita selesaikan dan ini dia untuk prosesnya sudah selesai dari unlock akun mi dan juga unlock akun google nya dan tinggal kita lihat hasilnya saja untuk melihat hasilnya kita akan kembali ke tampilan handphonenya dulu kita bisa nyalakan handphone ini sebelum kita nyalakan handphonenya kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita lepaskan sejenak juga untuk soket baterainya sekitar 5 detik kemudian pasang lagi dan kita bisa menekan tombol power sampai muncul logo redmi di layarnya handphone sudah menyala sekarang tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai kemudian setelah loadingnya selesai handphone masuk ke tampilan selama datang ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI 12.5 dan sampai disini sudah hilang tampilan terkunci akun mi nya tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu handphone sudah tidak meminta lagi verifikasi akun mi maupun verifikasi akun google karena tadi yang kita lakukan adalah unlock 2 akun sekaligus yaitu akun mi dan akun google sekali klik 2 kasus terselesaikan tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu dan untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati misalnya untuk hubung ke jaringan atau hubung ke wifi ini bisa kita lewati dulu aja kita akan set up handphone ini offline biasanya lebih cepat ketika kita melakukan set up handphone tanpa koneksi internet kemudian setelah sandi bisa kita lewati juga berikutnya setelah tambahan kita bisa klik setuju kemudian kita lanjutkan lagi pengaturan selesai dan kita tunggu ada loading memuat aplikasi untuk loading memuat aplikasi ini sangat lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan kita percepat juga durasi pada video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu oke sudah berhasil kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu sekarang waktunya kita cek jadi ini adalah Redmi 8A Pro menggunakan versi MIUI 12.5.1 yaitu MIUI paling baru pada saat video ini dibuat kemudian kita hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi untuk mengetes kondisi MI akunnya agar lebih yakin lagi kita bisa masuk ke menu akun MI kemudian perhatikan disini akun MI nya kosong jadi akun MI bisa kita gunakan lagi kita bisa login akun MI apabila teman-teman sudah punya ataupun bagi yang belum punya silahkan bisa membuat baru lagi akun MI nya yang penting jangan sampai akun MI nya lupa password lagi kemudian selain akun MI, akun Google juga sudah clean kita bisa meloginkan lagi email Google atau bikin email Google baru akun Google baru menggunakan aplikasi Playstore oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi Nauta terima kasih sudah menonton video selanjutnya